Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Aferos Channel sekarang kita lagi mau percobaan nih mengenai anak kecil bayi apakah mereka punya rasa empati atau sebenarnya mereka itu gak punya kita nyoba 2 anak ya yang 1 anak umur 4,5 tahun yang 1 umur 2 tahun kita coba halo teman-teman assalamualaikum halo nah ini Aferos sama Arsila sekarang sini bapak mainan ya bapak punya mainan nih Fer ini ceritanya adalah kok ketinggian ya bentar-bentar nah kita mulai ini ada magic jar ada pingwin ada gajah dan ada Hippo pertama Hippo mau membuka apa nama ini magic jar aduh magic jar ini berat sekali aduh kok berat sekali ya aduh dari sini aduh masih berat coba dari sini ya aduh jeng 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 datenglah Hippo aduh eh gajah lagi ngapain kamu eh Hippo saya lagi mau ngangkat buka ini loh rice cooker aduh oh gitu ya kalau gitu saya bantuin ya oh iya 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 berat sekali ya gajah 1 2 3 eh baca doa yuk bismillah hirrohman nirrohim akhirnya terbuka terima kasih Hippo udah bantu ya iya sama-sama kita kan sesama manusia harus saling bantu ya saya pamit dulu ya di lain kesempatan alaikum salam nah ini ini harus pas oke nah ini ada gajah nih gajah mau membuka aduh ternyata tetap gak bisa buka dari sini coba lagi aduh tetap gak bisa aduh tetap gak bisa pada saat gajah lagi mencoba membuka datanglah pingwin toret 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 hai kamu lagi ngapain gajah eh pingwin aku mau buka apa namanya magic chat aduh oke loh kamu kok gitu aku gak bisa buka hahaha terus dicoba lagi sama gajah aduh tutup lagi hahaha kamu gak bisa membuka hahaha oke ini ada dua boneka satu hippo dan satu pingwin sama ini ya ini nah sekarang Cecil dulu Cecil pilih yang mana ini ya sekarang minyem kalau Feroz pilih yang mana ini juga jadi Feroz sama Cecil pilih hippo ya oke ntar dulu ya sekarang Cecil ikut bapak ya teman-teman ya nah sekarang bapak sama Cecil aja sekarang bapak interview Cecil Cecil tadi milih yang mana kenapa kenapa milih ya gini enggak kenapa milih ini kenapa kasih tau teman-teman kenapa milih itu karena ini 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 kenapa tadi enggak milih ini kenapa enggak milih ini kenapa enggak milih ini ya rapet oh ini rapet ini tadi ngebuka oh berarti Feroz milih Cecil milih hippo karena udah ngebantu gajah ngebuka baik ya oke makasih Cecil nah ini Feroz udah dateng ayo duduk udah direkam ini kok sekarang dikini iya nah tadi Feroz milih hippo kasih tau alesannya ke teman-teman kenapa pilih hippo ayo ditunggu Cecil Cecil rapet hah hehehe kasih tau temannya biar jelas hmm apa ya ngebantu oh ngebantu kalau ini enggak enggak ngebantu jadi Feroz seneng ini apa jahat hmm berarti sifat ini enggak baik ya oh enggak baik jangan gitu juga pas Sian jadi enggak baik ya oke jadi Feroz memilih hippo karena membantu sifat yang baik ya oke kalau gitu kasih tau ke teman-teman kita harus jadi orang yang kayak hippo baik ya membantu oke terima kasih Feroz sekarang Feroz ke mamah dulu gak pak udah siapa lagi udah oke jadi sekian dulu ya percobaan hari ini teman-teman jadi pada dasarnya anak kecil itu sudah memiliki rasa empati rasa empati yang besar tadi kita nyoba ini yang hippo dengan karakter baik ini penguin dengan karakter yang usil ya ternyata anak kecil memilih yang ini nanti besok kita coba ya ke anak bayi umur 10 bulan dengan hal yang sama oke jadi anak kecil secara fitrahnya adalah sudah fitrah baik tinggal kita dari orang tuanya mengontrol dan memastikan fitrah itu terpupuk dengan baik yaitu kita memberikan contoh yang baik karena pendidikan yang baik adalah dari orang tua karena kalau dari prosentase pendidikan orang tua itu adalah sebesar 60% 20% lingkungan 20% lagi sekolahan totalnya 100% oke kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan udah muncul oke jadi kita berharap pendidikan yang baik dari sekolah dan jangan lupa jadi orang tua yang bertanggung jawab jika menginginkan anak yang rajin tunjukkan contoh yang rajin buat orang tua bapak ibu ya jangan ibunya saja jangan merasa jadi bapak memberikan nafkah saja tapi tetap menurutkan pendidikan oke sekian saja dari saya sampai ketemu cobaan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati